Halo teman-teman, balik lagi di Raifan Channel Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Nah sekarang kan masih suasana lebaran gitu ya Kita sebetulnya udah bikin rencana buat main atau jalan-jalan ke pantai Pangandaran gitu Kita sekeluarga mau mengucapkan min al-a'idin wal-fa'idin mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman Nah langsung aja nih, ini kondisi pantai Pangandaran di liburan lebaran tahun 2022 Wah penuh banget ya, tuh lihat kondisi pantainya kayak gini nih Kita datang itu hari Rabu ya, tepatnya lebaran ketiga tuh Lebaran ketiga kita jalan, nah ini ada sedikit cerita nih di perjalanan nih Ya cerita biasa lah ya, cerita perjalanan aja Jadi rencana awal kan memang kita mau jalan itu sekitar jam 4 atau jam 5 Atau mungkin setelah selesai sholat subuh kita jalan Nah karena kita mau menghindari macet Jadi kita sekeluarga berangkat itu dari Bandung sekitar jam 2 Jam 2 subuh kita berangkat Jam 5 itu udah ada di Tasik ya Sholat subuh di Tasik Istirahat bentar di Tasik Malaya Langsung kita lanjut lagi Dan akhirnya kita sampai di kota Banjar itu sekitar jam 8 Jam 8 pagi ya, jam 8 pagi kita sampai di sana Terus apa, kita sarapan dulu, istirahat dulu Akhirnya sampai setengah 9 atau 30 menit kita istirahat Kita jalan lagi tuh, langsung menuju ke kota Pangan Eh ke kota, ke pantai Pangandaran atau tempat wisata Pangandaran Gitu, nah dari sini tuh udah mulai macet ya Macet itu di daerah Alun-Alun Kali Pucang kalau nggak salah tuh Dari mulai jam 10 kita akhirnya nyampe-nyampe di Pangandaran Atau di pintu masuk itu sekitar jam 2 Gitu, masuk ke pintu masuk sekitar jam 2 Sampai sana pintu masuknya tuh ditutup Jadi sama pengelola setempatnya ditutup Kita diarahin untuk nyari jalur lain Karena kan Pangandaran punya apa, pintu masuknya itu Kalau nggak salah ada 3 ya Pintu masuk utama, pintu masuk, pintu masuk utama langsung ke pantai barat Pintu masuk timur ada tuh kalau yang dari arah Banjar sebelah kiri ya Terus pintu masuk yang dari arah Cijulang gitu Nah karena kondisinya kemarin itu macet banget Kita juga udah nggak pernah dipikir Akhirnya kita atau PAP sendiri langsung inisiatif masuk lewat pintu timur Lewat pintu timur Nah jadi bentar kita hitung dulu tuh Dari Bandung ke Banjar jam 2 sampai jam 8, 6 jam Dari Banjar ke Pangandaran itu atau ke pintu masuk itu 6 jam juga ya Jadi total semua kita udah ada 12 jam Atau setengah hari ada di mobil Atau di dalam mobil ya Waktunya abis di dalam mobil Nah udah itu kan kita langsung masuk tuh ke pintu pantai timur Ya masuk ke pintu pantai timur Disitu kondisinya udah macet banget Macet total Akhirnya PAPAP coba cari jalan-jalan Apa jalan-jalan masuk ke gang gitu Mobil coba masuk ke situ Di gangnya juga sama Macet banget dan kondisinya hari itu panas banget Aduh akhirnya warga-warga sekitar itu ngarahin kita buat istirahat dulu di Kayak apa ya kayak lapangan gitu lah Kayak lapangan itu jadi di Pangandaran ada tempat lapangan buat orang-orang yang Mau coba istirahat disana gitu ya Nah setelah itu Setelah itu kita mulai jalan lagi tuh Apa ya setelah istirahat yang tadi ya Dari sekitar setengah tiga sampai setengah empat Nah jam empat itu kita mulai jalan lagi Karena jalannya katanya udah agak lang-lang Nah dari jam empat Dari pantai Atau jalan pantai timur Menuju ke hotel yang posisinya ada di pantai barat itu Kurang lebih waktu yang ditempuh Bukan kurang lebih ya Bukan kurang lebih Jadi memang pastinya itu Kita jalan tuh dari Dari apa Jalan pantai timur Menuju ke pantai barat Atau tempat hotel kita buat nginap Itu 6 jam 6 jam Jadi dari jam 4 sampai sampai itu jam 10 Jadi total jarak Bandung ke Pangandaran Yang standarnya bisa ditempuh dengan jarak Atau waktu Cuman 5 sampai 6 jam Ini total itu 20 jam Bandung Pangandaran Di waktu Libur lebaran Atau liburan Gitu Tapi gak apa-apalah Raifa juga seneng Akhirnya Karena ini nih Ini video yang kita lagi di pantai Ini besoknya langsung kita main ke pantai nih Langsung ajak Raifa main ke pantai Ini berarti hari kamis pagi Atau tanggal 5 Mei 2022 ya Ini kondisi pantainya kayak gini Orangnya banyak banget Tuh Ini Kalau gak salah itu sekitar jam 7 jam 8 ya Jadi kita bangun agak siang gitu Gak sempat lihat sunrise Gak sempat Bangun lebih pagi Karena Kemarin tuh kondisinya udah capek banget ya Jadi Langsung kita main ke pantai tuh Sekitar jam 7 Nah ini nih pantai timur Favoritnya Orang-orang Kalau misalkan mau ke pantai Pangandaran Oh iya Nah ini Kita juga Dua keluarga ya Ada temen-temen Atau temen pah-pah juga nih Yang ikut nih Temen kecil nih Jadi Ini anak-anaknya nih Ada Kansa Atau umurnya 7 tahun Sama Ini tuh Siapa namanya tuh Aduh lupa namanya tuh Siapa Javran Javran 5 tahun Lucu-lucu kan ya Main pasir kayak gini Kalau Raifa kan baru 3 tahun Oh iya Raifa Bulan kemarin Tengah 28 April itu Udah pas 3 tahun ya Jadi baru ulang tahun juga nih Raifa nih Makanya kita langsung jalan-jalan aja nih Ke pantai Nah buat temen-temen di rumah Nih Ayo kapan yuk kita main bareng nih Sama Raifa Nah ini Bapak juga sempat mengajak temen nih ya Temen kecil Temen sekolah Buat main langsung Sama kita disini Nah alhamdulillah Raifa bisa langsung akrab nih Sama kakak Javran Sama kakak Hansa Main kumang Main kumang Tuh di pinggir pantai Ini sekitar jam 11 Jam 11 Mataharinya lagi terik-teriknya Oh iya Jangan lupa Kalau misalkan mau ke pantai Atau ke pangandaran Karena cuacanya sangat panas Panas banget Bagusnya sih pakai ini ya Apa Apa tuh namanya tuh yang Apa Supaya kebakar kulit tuh Aduh lupa namanya tuh Apa ya tuh Oke Nah ini masuk ke besok Besoknya itu Kita lihat Sunrise ya Di pantai timur Nah ini dia pantai timur Nah Pantai timur pangandaran Ini gak boleh Atau memang dilarang buat Apa Buat temen-temen disini Buat berenang ya Karena Kondisinya kan ini Apa Lautan lepas ya Kurang cocok buat berenang Ombaknya juga kenceng Terus langsung masuk Atau ombaknya itu Langsung Ngebanting ke arah Apa Ke arah Bebatuan gitu Jadi memang Gak disarankan langsung Buat temen-temen Yang coba main ke pangandaran Buat Buat apa Buat renang di pantai Pantai timur ini ya Pantai timur Nah Dadah dedek Nah beda sama pantai barat Kalau pantai timur itu disini Kebanyakan itu Wahana permainan ya Disini temen-temen Bisa milih permainan tuh Ada Apa Banana boot Bisa paketan langsung ya Banana boot Terus itu Apa ya Ontang anting Terus Apa Snorkeling gitu Kalau gak salah ya Banyak nih permainan disini Jadi temen-temen yang Suka banget Apa Permainan adrenalin Bisa main disini Kalau kita masih Jujur aja Kita takut Nah itu agak mang-mang Tuh bawa perkembang Kuat juga kepalanya tuh ya Waduh Ternawarin juga Nah kalau di pantai timur ini Malem-malem Tempat kuliner ya Jadi kuliner-kuliner enak Seafood Khas pangandaran Biasanya sih Jualannya daerah sini Atau toko-tokonya Itu daerah sini Nah daerah sini ya Daerah pantai timur ini Gitu Udah gak jajar tuh Ada pasar Ada pasar ikan Ada Restoran-restoran Kayak gitu Sistemnya itu Kiloan ya Per setengah kilo Kita bisa beli Jadi kalau misalkan Makan sendiri Mau gak mau Memang harus setengah kilo Gak ada yang per porsi Gitu Ini lucu nih Dia dikejar-kejar nih Akhirnya dia Dara-dara Wajar ya Raifah masih takut nih Sama apa Sama hal-hal yang Dia anggap Apa Dia anggap berbahaya Buat Raifah ya Gitu kayak Ketemu orang baru Ketemu Apa Objek-objek baru Dia kayaknya Masih agak takut Gitu Wajarlah Anak kecil Nah ini Ini Hasil tangkapan Para nelayan Para nelayan Hasil tangkapan Buat dijual Gitu ya Jadi Pantai timur itu Juga banyak Nelayan-layan Yang mencari ikan ya Oke Nah sekarang Sorenya kita langsung Berenang disini Berenang di Area hotel Nih kolam remnya Gede ya Kolam remnya gede Ada buat anak-anak Ada buat dewasa juga Ada berhubung hari ini Temanya Kita disini Atau papap disini Itu ngasuh Jadi papap Nggak berenang sama sekali Ini cuma ngasuh ini aja Tuh ada kakak Jafran Ada kakak Kansa Juga Ini nih Tuh kan Ini tempat berenangnya ya Buat teman-teman Yang mau berenang juga Mungkin Kebanyakan hotel Di daerah pengandaran Juga udah ada ya Daerah pengandaran Udah ada Apa Udah ada Kolam renangnya ya Kolam renang Buat anak-anak nih Tuh kan Disini kita ngasuh Nah itu tuh Yang lagi ngadep kesana Itu temen papap tuh Temen papap sekolah dulu Jadi kita dua keluarga gitu ya Main kesini ya Nah ini area hotelnya Seperti ini Area hotelnya Luas banget ya Enak banget nih Liva seneng banget kan Kakak Jafran juga seneng Kakak Kansa juga seneng Jadi anak-anak itu memang identik Senengnya permainan kayak begini tuh Permainan kayak begini Main air gitu Main pasir Main ombak-ombakan Pasti seneng Nah ini Tuh kan loncat-loncat kayak begini juga Seneng juga ya Enak-enak ya Buat temen-temen yang Ngeliat ini Pasti kan seneng pada seneng renang juga Kan ya tuh Kita loncat banget Nah itu temen-temen papap tuh Om Akong Temen-temen ini Temen sekolah Jadi kita itu sekolah bareng tuh Dari 2004 sampai 2007 Udah lama juga tuh Udah lama juga Oke lanjut ke kondisi malam Nah kondisi malam Kita langsung jalan-jalan nih Kalau di Thailand namanya Tuk Tuk Cha ya Thailand dulu Namanya Tuk Tuk Cha Kita gak tau Kalau di Pangenderaan Namanya apa ya Beca Geboy katanya Beca Geboy Nah tarifnya ini Per jam ya Per jam Jadi kalau misalkan Temen-temen mau sewa Datang ke sini Buat main Beca Geboy ini Tarif per jamnya itu Rp50.000 Kalau di waktu biasa ya Rp50.000 Tapi karena sekarang lagi libur lebaran Harganya itu naik jadi Rp70.000 Rp70.000 per satu jam gitu Dan saran dari Papap sendiri Kalau misalkan mau nyewa ini Cukup satu jam dulu aja Karena masih belum tentu Ini kakinya masih kuat gak nih Kalau lebih dari dua jam Karena aduh Papap Sama temen Papap disini Sama ya sekeluarga Dua atau dua keluarga disini Juga gak ada yang kuat ya Baru sejam juga Aduh gak ingin beres gitu Karena Campai banget gitu Nah ini Jalan pulak pelaut Pantai Barat tuh Kan macetnya Nah cuma ini udah ada Agak punya nih macetnya Macetnya Kedaraan atau wisatawan Kalau kemarin macetnya itu Sama orang-orang Atau wisatawan yang mau pada pulang Sama yang mau masuk Check-in sama check-out gitu Makanya aduh lalu limpasnya Padat banget nih Pengandaran di waktu lebaran gitu Yuk lanjut hari terakhir Hari terakhir Hari Pak pagi-pagi udah bangun Ngajakin langsung buat Main ke pantai Katanya Papa aku pengen main ke pantai Akhirnya sebelum check-out pulang Kita langsung main dulu ya Ke pantai gitu ya Pengen melihat sunrise Tadi udah melihat sunrise Tapi langsung ke pantai barat ya Langsung main ke pantai barat Nah itu kita kembang-kembang aja Tunggu pulang kayaknya Kita main pasir Main pasir-pasir dulu Lah gak lama Udah dari itu kita langsung check-out Nah sekian dulu vlog kita di Pangandaran Jangan lupa nonton terus video kita ke depannya ya Bye-bye Terima kasih teman-teman Sub indo by broth3rmax